Intro Yau, kalau Makassar, di Makassar, di Pontianak, kami dikawal di FPI Makin jauh ke Makassar, dikawal di Polisi, Poltabes, Makassar Nah, yang berbayangan nambuh, eh, kok di Padang paling-paling hansip selesai Sampai di Padang, dan mengawal kami enggak tangguang-tangguang PM, Polisi Militer Langsung, dari Angkatan Laut Kalau ada macam-macam sama ambok ini, tenggelam kan? Bidah Seminggu, dalam seminggu itu, beredarlah di FB Bahwa Abdul Somad akan menyebarkan subahatnya Abdul Somad itu, kakidahnya bersalah Abdul Somad itu, Ustaz tidak betul Bahkan ada ajakan supaya mereka berdoa Beramai-ramai, supaya hujan lebat turun hari ini Ada, Ambo simpan ada di HPM Ini orang ingin terkenal Dia tahu, kalau Ambo ceramah malam tadi Tiga balai ribu jamaah menonton Eh, Ustaz, kok aduh-aduh, kok? Mana ada malam tadi, bukit tinggi Tiga balai ribu? Streaming Ada, laporan dari FB Ada screenshotnya, Ambo simpan Tembus Tiga balai ribu malam tadi Dan, Allahu Akbar Ika orang, dan memfitnah-fitnah Ambo kau ingin terkenal Maka, awak viralkan sekalian Namo FB-nya U-M-M-U-K-H-A-N-Z-A Ummu Khanza Fitnah-fitnah selama seminggu kau Diharapnya orang tidak akan datang Malam tadi melimpah ruah Ada orang yang menyebut Ika dari aliran mana kau, Pak Ustaz? Dari namanya, Ambo simpulkan Tiga Ummu Pastinya amak-amak Kalau anak gadi InsyaAllah Ambo siap bertetap muka Tapi dia amak-amak Ini kalau umu kan bini orang Ambo tidak khawatir Ambo Nah, Ambo khawatirkan Ini terpukau Apa lagi sesudah Ambo pakai baju rancak Ambo khawatirkan Silungkang as MasyaAllah Bayangkan kalau ambo bertetap muka Begitu dicaliknya Ambo Nangka dua Ika bukan orang Islam Ika PKI Hanya PKI yang melarang orang ke masjid Hanya PKI yang menghasut orang ini Hanya PKI yang tak senang kebenaran Ika website-website FB PKI Nangka dua Andainya laki-laki Kau banci Bencong Wah Habis Baru awak lanjutkan Tak ada angin Tak ada kipas angin Entahlah Oh, Laya Oh, Laya Cuma Dek baju awak Kau tabah Dia je tak terasa Anginnya Ambo tadipun Masuk lah Bersama Ustaz Jelfatfullah Begitu Masuk ke dalam Ibu-ibu Masya Allah Manasal Ambo duduk disikam Mangan tak duduk disampai Itu artinya Jamaah aku menganggap Ambo bagian dari keluarga Ambo indah dianggap Orang lain Ambo dianggap anak kemanakan Nam pulang ke kampung Nam jauh dimatuh Nah Nam ingin ambo sampaikan Namun sampai pakar Nampak tahu Dunia Dunia iku bustan Bustan artinya taman Dan indah Maka duniaku akan menjadi taman Zuyinat biar ba'ati asyia Inyo akan menjadi taman Dan rancak mana Kalau inyo dihiasi oleh Ampek pakar Maka selesai dan ampek Abihlah tausiyah ambo Ambo tak pandai berceramah Di kece orang Jawa Ambo baru pulang dari Jogja Ngalor ngidul Ada orang yang berceramah Kau pandai Sada-sada masalah Dibahasnya Ambo indah Dan ampek Dan itu bukan puluh hadis Itu kata-kata hikmah Dunia indah Kalau dihiasi Ampek pakar Nampak tahu Bi ilmi ulama Dengan ilmunya ulama Raja-raja Datuk-datuk Nenik mamak Nenlah lama Banyak meninggal dunia Tapi alim ulama Sampai kini Dekanang sepanjang masa Sianan dapat Melupakan Imam Masjidil Aram Syih Ahmad Khotib Al-Minkabawi Sianan dapat Melupakan Ulama Hali hadis Musnidud dunia Musnidud dunia Ahli sanat Di dunia kau Cuma dua Satu di barat Satu di timur Di barat Di maroko Syih Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Maroko Maghribi Nangka dua Syih Muhammad Yasin Al-Fadani Fadani Artinya padang Ulama besar Meninggal tahun 1990 Dan jabatan terakhirnya Rektor Ini bukan rektor Di Sumatera Bukan direktor Di Jawa Ini rektor Di ma Di Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah Ulama Minangkabau Belefer Internasional Ada Mufti Mesir Mufti Mesir Namanya Syekh Dr. Ali Jum'ah Masih duit Sampai kini Syekh Ali Jum'ah Mengambil hadis Darima Ambo Baca biografinya Ambo Ambil hadis ini Dari guru Ambo Bersanat Bersambung Sampai ke Nabi Nama guru Ambo Musnidud dunia Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Rektor Ulama besar Mufti Al-Azhar Dari Mesir Mengambil hadis Dari orang awak Allahu Akbar Allahu Akbar Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Ilmunya turun Kepada Syekh Ali Jum'ah Syekh Ali Jum'ah Menurunkan ilmunya Rupanya Berbalik Ke anak Kemanakan awak Jua Ulama Dan mengambil Sanat langsung Ke Syekh Ali Jum'ah Tak laki Namanya Ustadz Calon doktor Indak lama lagi Ustadz Zulhendri Rais Cuma Orang Minangkabau Kurang beruntung Inya menikah Pula dengan Orang Riau Maka Inya pun Tinggal di Riau Tapi Jangan bersedih hati Kenapa Kan masih ada Kesempatan Untuk buka cabang Franchise Pak Wali Nombor salaman dulu Sama Pak Wali Tolong Dipoto Salah Salah Pak Wali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Paksa Ambo ulang Dari awal Balik Pak Wali Ambo Jadi Ustadz Kau lah Lama Cuma Viral Baru kini Ambo Ditelepon Dek guru Sekolah Assalamualaikum Ustadz Somad Waalaikumsalam Saya Diperintahkan Oleh Kepala Sekolah Mau ngundang Ustadz ceramah Bisa Kira-kira Ustadz jam berapa Bisa kami pakai Memangnya Ambo lelaki Panggilan Kepala sekolah Tak mau Menelpon Ambo Kepala sekolah Mesti pakai Asisten Kepala sekolah Menyuruh Stafnya Menelpon Tapi Dua hari Lalu Masuk Whatsapp Ke HP Ambo Saya Wali Kota Padang Kita akan Bergumpa Satu-satunya Wali Kota Di dunia Akhirat Kau Nen Mau Mewa Ambo Sampai Gubernur Gubernur Se-Indonesia Kau Nen Mau Mewa Ambo Langsung Tanpa Staf Tanpa Asisten Tuan Guru Bajang Aduh WA Tapi Nomor Nen Ambo Wali Kota Nen Mau Langsung Tanpa Protokoler Nelah Hati Sian Nen Nen Tersentuh Di WA Jadi Jangan Heran Kalau Menang Dalam Pemilu Kada Sentuh Lah Dia Tepat Di Hatinya Dia Kan Jadi Milik Untuk Selamanya Negeri Minangkabau Negeri Ulama Maka Mesti Awak Lanjutkan Sampai Di Masa Akan Datang Alhamdulillah Ambo Baru Pulang Dari Kairo Ambo Diundang Makan Oleh KMM Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau Diundang Ambo Dianggap Sebagai Abang Ambo Dianggap Sebagai Keluarga Ustaz Abdul Samad Datang Ke KMM Kami Pun Berdialog Kalian Akan Pulang Ke Bumi Minangkabau Bapak Ibu Yang Punya Tanah Kasih Berikan Kepada Alumni Alumni Al-Azhar Yang Akan Pulang Janji Bunyinya Tak Yakin Bapak Ibu Punya Tanah Sehektar Dua Hektar Berikan Kepada Anak Alumni Minangkabau Yang Sedang Menuntut Ilmu Ke Al-Azhar Mereka Akan Buat Sekolah Islam Janji Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Bapak Yang Bisa Punya Tanah Kasih Dia Tanah Hai Anak Ini Tanah Silahkan Buat Pesantren Bangunan Lokalnya Mana Bapak Sana Kasih Satu Lokal Ibu Sana Kasih Satu Masjid Bapak Sana Kasih Satu Kantor Tegak Berdiri Anak Anak Minangkabau Akan Belajar Agama Di Sana Sekarang Pelajaran Agama Dibuang Tinggal Satu Pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Disingkat Dengan PAI Maka Jangan Heran Insinyur Tak Faham Agama Doktor Tak Faham Agama MSI Tak Faham Agama Manga Waang Tak Faham Agama Pelajaran Agama Kami Lapainya Tidak Ada lagi Agama Di Kepalanya Maka Bangkitkan Lagi Insyaallah Yang Pertama Pekan Pekan Baru Pula Kota Padang Bumi Minangkabau Akan Menjadi Negeri Bersyariah Dengan Syarat Ulama Mustid Dijunjung Tinggi Allahuakbar Ini Senior Ambo Pak Wali Ambo Manggil Luda Dulu Tapi Dek Kininyalah Jadi Ustaz Ambo Panggil Ustaz Ustaz Dajel Fathullah Beliau Senior Ambo Kami Kenalan Tahun 2000 Sama-sama Pai Haji Lah Tujuh Balik Tahun Kami Bersahabat Yang Saingi Ambo Belum Pernah Lagi Membuat Nanda Elok Elok Di mata Manusia Rancak Dalam Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahuakbar Allahuakbar Dan itulah Maka pengajian ini berkembang Maka dibuiklah pengajian Namanya Pengajian Tazkiah Bapak Bapak-bapak boleh ikut Ibu-ibu banyak ikut Anak-anak Apalagi Yang anak-anak Muda Tidak mau ikut Pengajian Ustaz Somat Saya tak mau ikut Pengajian Ustaz Somat Gayanya Jadul Saya maunya Ustaz yang Gayanya Metal Sorbannya Di depan Macam Niji Rambutnya Macam Pasau Ungu Harus Pakai Infokus Silahkan Panggil Anak-anak Muda Ada anak muda Dari bumi Minangkabau Sekarang sedang Menggeluti Khusus jamaah Anak-anak Muda Saja Di pekan baru Namanya Ustaz Doni Pakai motor Kalau ceramah Pakai Geng motor Iya Namanya apa Geng motor Syariah Kena ada Geng motor Insyaallah Sudah janji Sama Ustaz Jelfatullah Beliau Akan datang Nanti kemari Buat tablik Akbar Anak-anak Muda Hadir Insyaallah Nah Maka dihidupkan Ilmi ulama Disini ada Bu Yagus Rizal Gazahar Ketua MUI Awak Disini pula ada Ustaz yang sudah Terkenal Keliling dunia Ke Australia Ke Amerika Ke Eropa Khusus Spesialis Di bidang Akhir zaman Siapa namanya Ustaz Zulkifli M. Ali Pokoknya Minangkabau Tak pernah mati Daripada Nama-nama Ulama besar Ustaz Ustaz Kau kan lah Ada spesialis Adol selamat menikmati